Intro Akui punya 30 mantan pacar, Billy Siaputra tegaskan tak ingin ungkit masa lalu. Selain sukses di dunia hiburan, presenter Billy Siaputra juga terkenal dengan kehidupan asmaranya yang penuh liku. Billy Siaputra pernah menjalin hubungan asmara dengan beberapa publik figur seperti Amanda Manopo Salah Sadika hingga Memes Prameswari. Kalau sudah putus ya, jadi teman baik. Untuk kedepannya sama siapa kan gue gak tau. Siapa tau gue bisa balikkan sama mantan gue yang ketiga puluh kan kita gak tau, kata Billy. Mendengar pengakuan Billy, Arman pun terlihat sangat terkejut. Serius mantan lo ada 30? Ya serius. Wah, kamu hebat sekali. Billy sendiri mengaku sebenarnya tidak suka membahas masa lalu ketika menjalin hubungan dengan seseorang. Menurut adik mediang Olga Siaputra itu, mengungkit masa lalu hanya akan melahirkan masalah baru. Ada satu ketika mantan gue pernah nanya soal mantan gue, nah gue kan gak pernah bahas masa lalu. Tutur Billy Siaputra. Nah ketika gue ditanya mantan, dikorek-korek, gue tadinya gak mau. Gue jelasin buat apa. Ketika dia pengen tau dan gue kasih tau dia kaget, ucap Billy. Meskipun begitu, Billy Siaputra memastikan tetap ingin menjalin hubungan baik dengan siapapun yang pernah singgah di hatinya. Kalau sudah putus ya tetap harus jadi teman baik. Kita mulai baik-baik dan harus akhiri juga dengan baik-baik. Ujar Billy Siaputra. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Begini prinsip Billy Siaputra saat menjalin hubungan percintaan hingga mampu pacari 30 wanita. Itu tagline gue. Billy Siaputra baru ini membeberkan prinsipnya saat menjalin hubungan percintaan. Hal tersebut diutarakan Billy Siaputra di kanal youtube Arman Maulana saat ada seorang warganik yang bertanya soal tips yang bisa ditiru para lelaki agar bisa memcari wanita cantik. Seperti yang diketahui, Billy Siaputra memiliki deretan mantan pacar yang tak sedikit berasal dari kalangan selebriti. Bahkan Billy secara terang-terangan menyebut, ia memiliki 30 mantan pacar yang dinilai selalu memiliki paras yang cantik. Untuk kedepannya gue sama siapa-siapa kan gue gak tau. Ya siapa tau gue bisa balikan sama mantan gue yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kesembilan, ketiga puluh, ucap Billy. Serius mantan lu ada 30? Tanya Arman. Iya, iya bener, tegas Billy. Hal tersebut yang membuat netizen bertanya-tanya hal apa yang dilakukan adik mendiang Olga Siaputra itu dalam menggain wanita. Ternyata Billy selalu berusaha untuk menghargai wanita dan mencintainya dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Billy juga meminta kepada para lelaki untuk bekerja keras. Karena umumnya wanita tak hanya melihat fisik, namun juga kesiapan seorang lelaki untuk menafkahinya. Cewek itu ada yang menandang fisik, ada yang enggak. Tapi kalau misalkan ada cowok yang mukanya biasa saja, standart lah. Sekali lagi gue minta maaf ya, gue gak menyinggung siapapun. Tapi dia punya hati yang baik, tulus, terus menghargai perempuan, dan dia ibarat kata ada money. Ngomongnya realistis ya, insya Allah dengan sendirinya wanita itu akan mau sendiri kok. Gak jaminan cowok ganteng banyak duit, itu bisa menyakitin perempuan apalagi punya jabatan, ujar Billy. Poin-poin tersebut yang selalu ditamakan Billy setiap kali menjalin hubungan. Ia pun mengwanti-wanti para wanita di luar sana, agar tak melihat lelaki secara fisiknya saja, namun juga hati dan perilakunya. Mending cari cowok kayak Billy Syahputra, muka biasa tapi bisa bikin kamu bahagia itu, tagline gue. Jadi buat wanita di luar sana, please kamu jangan menilai cowok itu dari wajah jabatan atau kekayaan. Belum tentu yang punya jabatan wajah tampan atau kekayaan itu bisa baikin kamu bahagia, ucap Billy Syahputra, sembari tertawa. Di sisi lain, Billy juga termasuk pria yang tak merencanakan segala sesuatunya secara rinci. Ia akan mengambil kesempatan apapun yang datang sekali lagi itu halal dan tidak mengganggu orang lain. Gua itu tipe orang yang kadang ada rencana kadang enggak. Gua itu jalanin ajalah apa yang mau gua mau jalanin. Nanti kedepannya seperti apa mau kemana ya jalanin aja. Yang penting gua bisa makan sehari-hari. Gua gak jelas sama orang. Gua bisa beribadah sudah cukup. Pujar, Billy Syahputra. Jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Billy Syahputra pastikan jalanin hubungan baik dengan semua mantan pacarnya. Presenter Billy Syahputra mengaku ia tetap menjalanin hubungan baik dengan semua mantan kekasihnya. Diketahui Billy pernah menjalanin hubungan asmara dengan beberapa publik figur mulai dari Amanda Manopo Sana Sadika hingga Maymes Prameswari. Bahkan saat berbincang bersama Arman Maulana Billy Syahputra mengaku bahwa ia memiliki 30 mantan kekasih. Meski begitu, usai berpisah Billy tetap ingin menjalin hubungan baik dengan para mantan kekasihnya. Kalau sudah putus ya jadi teman baik karena dari awal kita awali hubungan yang baik. Masa mau berpisah dengan gak baik? Kata Billy. Ketika Billy gak berhubungan lagi sama pasangan gak ada status pacaran tapi tetap baik-baik aja gitu. Pujarnya lagi. Presenter berusia 31 tahun itu berharap akan terus menjalin hubungan istilat urahmi yang baik dengan mantan-mantan kekasihnya. Oleh karena itu, Billy Syahputra mengatakan ia tidak akan menjelekkan sang mantan saat sudah tidak bersama. Alhamdulillah Billy inginnya kita ketemu baik-baik masa berakhir harus berantem jelekin sana sini pengennya gak kayak gitu tutur Billy. Billy Syahputra juga mengaku tidak suka membahas masa lalu ketika menjalin hubungan dengan seseorang yang baru. Menurut adik media Olga Syahputra itu mengungkit masa lalu hanya akan melahirkan masalah baru. Pada satu ketika mantan gue pernah nanya soal mantan gue. Nah gue kan gak pernah bahas masa lalu kata Billy Syahputra. Jangan lupa nonton subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pria tajir sebut Amanda Manopo Billy Syahputra tutup muka Aktor Billy Syahputra terlihat salah tingkah ketika pria tajir bernama Stephen Richard menyebut nama Amanda Manopo. Momen itu terjadi ketika Stephen yang merupakan trader membeli mobil Toyota Alphard milik Billy. Ini ya yang dinaikin sama Amanda Manopo kata Stephen. Billy Syahputra pun langsung tertawa sembari menutup wajahnya saat Stephen menyebut nama Amanda Manopo. Enak ya? Wanginya masih ada soalnya ucap Stephen. Stephen sendiri langsung membeli mobil Alphard milik Billy Syahputra seharga 1 miliar rupiah. Stephen dan Billy bukanlah teman lama mereka baru kenal lalu dekat setelah saling mengirim pesan via Instagram. Billy mengaku heran saat mobilnya dibeli Stephen sebab Stephen memiliki versi baru Toyota Alphard. Stephen mengaku membeli mobil milik Billy Syahputra untuk operasional istri dan anaknya. Billy pun menyebut Stephen sudah membuat keputusan tepat. Dia mengatakan mobilnya masih mulus. Mobil ini jarang banget buat jalan. Dua ke keluar kota cuma ke Bandung. Itu pun 2-3 kali. Shooting pun di daerah dekat-dekat. Kilometernya masih 20 ribu. Kata Billy Syahputra. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.